Pendekar Aneh Naga Langit Jili 78. Yap Jeng Chieh datang dan mulai menyerang, sebuah serangan khas dari kakek itu datang dengan jurus Gin Ho Syaing, Bima Sakti meluncurkan bayangan. Ko Aiji memperhatikannya dan dengan cepat dia bergerak dengan jurus sederhana dari ilmu pukulan cakar ayam sakti, sebuah gerakan sederhana bernama jurus gerak Il Hing Ho Anwi, pindah bentuk ganti tempat. Gerakan sederhana yang semua orang tahu dan kenal, tetapi ternyata empat buah serangan lawan yang dipersiapkan untuk menerjangnya dapat dia gagalkan. Gerakan Ko Aiji sederhana, bukannya menunggu, dia justru menggeser langkah kaki maju, dan sebelum lengan Yap Jeng Chieh terulur menyerang, justru lengan berbentuk cakar ayam Ko Aiji sudah datang dan membatalkan jurus serangannya. Kakek tua itu, Yap Jeng Chieh segera dengan cepat mengganti jurus dengan Lo Chiu Po An Kin. Pohon tua melingkarkan akar, yang menarik lengannya dan menyerang dengan gerakan melingkar. Tetapi, sekali lagi Ko Aiji bergerak dengan gerakan mudah dalam jurus Tok Liyong Jutong, naga keluar dari gua, dan serangan kakek itu pun patah di tengah jalan. Tetapi hebatnya, kakek itu tidak mudah patah arang, sama dengan Ko Aiji yang semakin gembira dengan apa yang dia temukan. Yap Jeng Chieh datang lagi dengan jurus Cik Citian Lem, lurus menuding ke arah langit selatan, gerakan melengkung yang gagal berubah menjadi gerakan menotok dan memukul dalam tiga arah. Tetapi lagi sebuah gerakan sederhana lainnya, yakni jurus Wang Hang Ing, mengiring angin puyuh, dapat mematahkan jurus serangan itu sebelum kembali membahayakan. Setelah jurus ini antisipasi tersebut, Ko Aiji jadi agak apa dan terlampau senang sehingga memecah konsentrasinya, dan ini harus diabayar dengan harga hilangnya peluang untuk mencegat dan menahan serangan musuh sejak gerakan tahap awal. Seperti sebelumnya, Yap Jeng Chieh yang mulai penasaran karena sampai empat jurus serangannya patah sebelum berkembang menjadi penasaran dan mulai khawatir. Tetapi, perubahan suasana hati Ko Aiji membuat Yap Jeng Chieh yang sempat tadi agak jatuh. Perasaannya, kembali bersemangat. Jurus Ciam Lyong Kat Hai Naga menyelam keluar dari laut, yang dasyat tidak seperti biasanya, tidaklah mampu atau terlambat dicegah oleh Ko Aiji. Karena itu, bukannya maju mencegat, dia malah akhirnya mundur dan berbalik di desak Yap Jeng Chieh yang kini memegang kendali pertarungan. Ko Aiji memang mampu menetalisasi serangan lawan dengan jurus Biao Chiu Tirsing, tangan idah memetik bintang, tetapi serangan lain sudah menyusul datang dengan jurus Latbi Hoasan, dengan tenaga penuh menghantam gunung Hoasan. Serangan ini lebih cepat dan lebih berbahaya dan membuat Ko Aiji menyesal dengan suasana hati dan kegembiraan berlebihan yang membuatnya kembali terserang lawan. Tapi, meskipun demikian, Ko Aiji sudah mencoba prinsip temuannya, dan dia sudah cukup puas dan mencoba untuk melakukannya sekali lagi. Tetapi, untuk mencoba kembali, dia membutuhkan tabungan yang sama seperti dia mencobanya tadi, padahal sekarang sudah lebih sulit karena dia sedang dicecar lawan. Karena lawan memang hebat, maka Ko Aiji berkeras mencoba sekali lagi, tetapi untuk itu, dia butuh menerjang lawan seperti tadi, dan dia mesti menemukan momentum yang pas dan tepat melakukannya. Tapi, untuk saat itu, meski dia senang dengan apa yang sudah dia coba, tetapi dia harus melawan dan menetalisir serangan lawan terlebih dahulu dan memulai kembali. Kembali dia harus mengandalkan ginkang liapingsut dan gerakan-gerakan mujijat ciptaannya, yang sudah dia pikirkan akan menciptakan dan menyempurnakan ginkang perguruannya kelak dengan gerakan-gerakan baru yang diadalami dan ciptakan. Hal yang dialami oleh Yap Jeng Chie tadi, kini dialami oleh Ko Aiji. Dia harus sampai menggunakan lima jurus menawarkan dua jurus serangan lawan, tetapi Ko Aiji tidak mengeluh. Bahkan, dia berniat mencoba sekali lagi apa yang sudah dia coba tadi dan berharap menemukan kemajuan yang besar dalam upayanya menyempurnakan formula yang dia percakapkan dengan Li Housan untuk menemukan kembali apa yang hilang tadi. Ko Aiji kini selain memainkan liapingsut, juga mencoba gerakan pukulan dari ilmu Tian Liyong Cap Jitsik, 17 Gerakan Naga Langit. Sebuah ilmu kebanggaan suhunya, dan dia pun sangat senang dengan ilmu itu, karena meski hebat dan kuat, tetapi memberi kesempatan lawan untuk berpikir agar mengalah. Sebuah prinsip aneh dalam pertarungan, tetapi suhunya memiliki perhitungan sendiri dengan ilmu tersebut. Selain itu, dia pun mempersiapkan dengan sebuah ilmu yang lain, Tai Lo Kim Kong. Xin Chiang, versi pukulan berat dari Xiao Lim Chie, yang sama hebatnya dengan Totokan Kim Kong Chie. Sesungguhnya, hebat sekali kara Ko Aiji untuk menawarkan serangan Yap Jeng Chie, hal yang menggambarkan betapa hebatnya kakek tua itu. Karena ilmu-ilmu yang dipersiapkan Ko Aiji pada dasarnya adalah ilmu-ilmu hebat yang perbawa dan reputasinya sudah diketahui orang dan jarang dapat disaksikan insan persilatan Tionggoan dewasa ini. Kini, Ko Aiji memainkan tiga ilmu tersebut dalam upayanya yang cukup liar, mencoba kembali formasi ilmu ciptaannya dalam dialog dengan Li Housan apakah dia akan berhasil? Sesungguhnya Yap Jeng Chie sendiri memang sejak awal tidak main-main, malah sudah langsung menggunakan puncak kehebatan ilmu perguruannya. Ilmu sakti yang menjadi kebanggaan mereka dan dia sudah kuasai melebih dari semua adik seperguruannya, yakni ilmu sakti Capsa Sik Heng Keng Sinkot dan juga ilmu Hian Bun Kui Go An Keng Kahi, ilmu menghimpun dan menyatukan hawa murni, kemudian ilmu Capsa Sik Heng Keng Sinkot dan juga ilmu Hian Bun Kui Go An Keng Kahi, ilmu menghimpun dan menyatukan hawa murni, kemudian ilmu Capsa Sik Tem Kan Chiu, ilmu sentilan sepuluh jari, sampai ilmu Loh Ing Chi Yang Hoat, pukulan tangan bintang jatuh, sudah diakerahkan. Tetapi, sebagian besar sudah diselami dan dimengerti oleh Ko Aiji, oleh karena itu Ko Aiji masih bisa melakukan perlawanan dan bahkan mengetahui kehebatan ilmu keluarga Pat Bin Lin Long tersebut. Bahkan, sebagian besar ilmu andalan mereka sudah kena dikuasai dan dikembangkan menjadi lebih sempurna dan lebih luas dari ilmu aslinya. Inilah sebabnya mengapa Ko Aiji tidak merasa jari menghadapi kakek tua yang adalah tokoh utama pewaris ilmu-ilmu Pat Bin Lin Long. Dengan gerakan-gerakan terukur, tidak cepat namun tidak lambat, kakek itu kembali menyerang Ko Aiji. Sekali ini dia menyerang dengan gempuran kekuatan Iwokang yang sudah dituju bagian kekuatannya dan kini beruntun menyerang dengan jurus Likong Siachio, Likong Memanah Batu, yang langsung dilanjutkan dengan jurus Ko Ainiow Hoain, burung ajaib membalik Mega. Kedua jurus itu memang tepat pada saat itu, menghentak dari jauh dan menghujani pukulan dari atas, pilihan yang membuat jalan keluar Ko Aiji jadi terbatas. Tetapi, menghadapi ancaman pukulan berantai itu, Ko Aiji memutuskan menggunakan jurus Jong Leong Juchiu, naga hijau menjulurkan cakar, disusul segera dengan gerakan jurus Ko Chubo An Sim, burung merpati membalik diri, dan jurus Huian Liap Bo, burung walet menobro sombak. Mau tidak mau Ko Aiji harus menggunakan berapa jurus lebih dari lawannya, karena dia harus mengelak dan memunahkan jurus serangan yang berantai ditujukan ke berapa bagian tubuhnya. Tetapi, baik kehibasan, totokan maupun upayanya mengisap dan mementahkan ilmu dan jurus pukulan lawan tidaklah sama sekali mengurangi tekanan atas dirinya. Sama seperti tadi dia menekan Yap Jeng Chie, dan kemudian secara sengaja dia memberi kesempatan kakek itu untuk menerjangnya. Tetapi sekali ini, tidaklah mungkin dia berharap diberi kesempatan kakek itu sementara kesempatan untuk menyerang tidaklah datang setiap saat. Apalagi, karena Yap Jeng Chie sadar, jika kemampuan mereka memang tidaklah jauh berbeda, karena itu dia tidak berpikir untuk menurunkan intensitas serangan dan terjangannya. Karena itu, mau tidak mau Ko Aiji harus kembali menggunakan beberapa langkah mujijat yang masih belum diketahui dan dipikirkan lawannya. Dan pada saat yang tepat, dia segera kembali memainkan jurus-jurus hebat itu. Diawali dengan sebuah jurus mujijat dari Tai Lokim Kong Chiang, yakni jurus Hutu Seng Tian, Buddha Su Chi Naik Sorga, yang memukul empat pukulan lawan dan kemudian dialanjutkan dengan jurus Tiang Hang Kuan Jit, pelangi menembus matahari, sebuah langkah yang masih belum disadari Yap Jeng Chie. Maklum, kali ini Ko Aiji memilih sebuah gerakan aneh dari daerah Tibet, gerakan berputar pada sumbu di bumi dan tiba-tiba gerakan memutar itu mencelatkan tubuh Ko Aiji ke atas. Saat ke atas itu dia pun merubah kembali gerakan menjadi jurus Yakin Per Hong, bertarung malam dari delapan penjuru bertarung. Gerakan terakhir ini adalah usaha untuk mencoba kembali menguasa Yarna, meski dia paham tidaklah dengan secara telak mendesak musuhnya. Yap Jeng Chie mencoba mempertahankan posisi dan juga serangannya dengan memainkan dua jurus secara beruntun, yakni jurus Syiat Kong Beng Sian, Sinar Darah Mendadak Memancar, dan juga disambung langsung dengan lain tidak lama kemudian, jurus Lui Tong Beng Bu, Halilintar menggoyangkan selaksa benda. Terjangan balasan Yap Jeng Chie memang berhasil mengurangi tekanan Ko Aiji, terlebih dia sendiri memang menyertakan pukulan penuh kekuatan Iwakang. Dan karena upayanya ini, maka Ko Aiji sadar, bahwa dia tidak boleh memaksakan diri untuk terus menerjang. Tetapi, tujuannya memperoleh kembali inisiatif berhasil dia gapay, dan karena itu dia tidak apa dan langsung kembali menerjang Jap Jeng Chie dengan rangkaian serangan ilmu-ilmu Talokim Kong Chiang dan juga Semim Chiang yang menjadi kebanggaan suhunya. Jangan ditanya kekuatan Iwakang yang melambari pukulannya, tidak akan kalah. Kuat dengan serangan dan kekuatan lawan yang berusaha menawarkan pukulannya. Begitulah, selama dua jam pertama, pertarungan keduanya langsung pada puncak pertarungan dengan Ko Aiji sampai tiga kali mengulangi percobaannya memakai pukulan naga melilit. Lebih tepatnya, mencoba formula naga melilit yang sempat dia percakapkan dengan lihusan beberapa waktu sebelumnya. Dan dalam saat yang dia lalui itu, semakin dia memperoleh gambaran bahwa dia semakin bisa dan makin mendalami formula tersebut. Apalagi, karena lawannya adalah lawan terkuat yang dia temukan selama pengembaraannya. Memang, pada percobaan pertama dan kedua, dia kehilangan konsentrasi tidak lama setelah memainkan formula itu. Percobaan pertama, dia gagal akibat kegembiraan berlebihan dan mengurangi konsentrasinya sehingga bisa membuat Jap Jeng Chie terlepas dari jepitan dan juga terjangan Ko Aiji yang memotong setiap jurus serangannya. Percobaan kedua, ada hasil lebih baik, karena dia sampai jurus ke-14, baru pecah konsentrasi lagi. Tepatnya bukan konsentrasi terpecah seperti kasus pertama, tetapi lebih kekembalinya Ko Aiji dengan pola lama, berpikir jurus dilawan jurus, dan bukannya membiarkan dirinya melupakan jurus tandingan, tetapi menutup atau mencegah musuh untuk terus menerjang. Percobaan ketiga, dia bertahan lebih lama lagi, sampai jurus ke-23, dan dia mulai sadar bahwa kekurangannya berada di mana. Karena pengetahuan dan pemahaman ini, maka dia menjadi semakin percaya diri dalam bertarung, meski setelah percobaan kedua dan ketiga, dia didesak habis-habisan oleh Yap Jeng Chie. Kakek itu sebenarnya heran juga, karena beberapa kali Ko Aiji seperti sengaja memberi dia kesempatan untuk bertarung lebih jauh dan mengurangi tekanan dan serangannya yang sebenarnya menyulitkan. Bahkan, dalam percobaan yang keempat, Ko Aiji sempat terkena serempet satu pukulan lawan meski tidak telak. Dan karena dia sudah mengerahkan kekuatan Iwakang sampai tingkat tertinggi, maka badannya pun terlindungi oleh Hawa Hikang Has ilmu Buddha yang disebut Kim Kong Puh Wai Che Senin, ilmu badan baju emas yang tidak bisa rusak. Selain memang dia sudah terlindung Hikang itu, Ko Aiji sendiri sadar bahwa pukulan yang mengenainya sebetulnya tidaklah telak mengenainya. Karena itu, Yap Jeng Chie sendiri tidak merasa bahwa kejadian itu adalah sebuah kemenangan baginya. Apalagi, dia sendiri melihat Ko Aiji tidaklah terluka dan gerakannya tidak terganggu karena terserempet pukulannya itu. Karena itulah maka momen itu. Terlewat begitu saja, baik Yap Jeng Chie maupun Ko Aiji tidak menganggap itu sebuah masalah besar. Setelah lewat 200 jurus, langkah kaki keduanya mulai semakin lambat, juga gerakan tangan mereka semakin melambat saja. Tanda bahwa ilmu yang mereka kerahkan sudah penuh kekuatan Iwakang, dan pukulan-pukulan yang dikerahkan adalah pukulan dengan daya dorong yang sangat besar. Bahkan yang mengerikan adalah, radius 10 meter dari pertarungan sudah tidak aman bagi banyak orang dan memaksa mereka pada menjauh lebih dari radius 20 meter. Apa sebabnya? Karena benda-benda kecil, batu kecil yang keras karena dekat dengan aliran air, seperti pada beterbangan. Terbang mengikuti alur dan arus kekuatan yang mengelilingi tubuh keduanya, dan tiba-tiba terpental menjauh dengan kecepatan yang amat jelas mendebarkan. Karena jika sampai terkena oleh desingan batu-batu kecil itu, maka pastilah akan parah akibatnya. Maklum, kerikil-kerikil dan bahkan benda lain yang terserempet dan menjadi seperti peluru cepatnya desingan benda-benda tersebut, penuh dengan kekuatan Iwakang kedua orang yang sedang berkelahi itu. Disebutkan perlahan, sebetulnya tidak juga. Tetapi, kini memang, kecepatan gerak mereka tidak lagi seperti awal. Yap Jeng Chie. Sudah paham, jika dia terus-menerus meladani Ko Aiji dalam pertarungan yang menguras kecepatan dan tenaga, maka dia akan mengalami kejadian yang sama dengan tiga atau hari lalu. Terkuras tenaga dan terluka. Dan ini dia tidak inginkan. Hanya dia tidak mengerti saja bahwa pada saat yang sama, Ko Aiji sudah mengetahui kekurangannya dan karena itu juga sudah menyiapkan diri lebih baik. Anehnya, entah mengapa Ko Aiji meladani saja kemauan kakek itu dalam adu kekuatan dengan pengerahan kekuatan Iwakang tingkat tinggi. Apa Ko Aiji tidak salah? Bahkan Yap Jeng Chie juga kaget berbareng senang ketika Ko Aiji terseret kemauan dan keinginannya. Yang tidak dipahami kakek itu adalah, Ko Aiji berani meladeninya karena memang semakin paham kekuatan kakek itu dan kekuatannya sendiri. Pada puncak ilmu Iwakangnya, Ko Aiji tidak takut berbenturan dengan kekuatan Iwakang manapun karena dia memiliki dua macam Iwakang yang menyatu dalam dirinya. Dia mampu mendorong dan adu kekuatan, mampu menerima Iwakang lebih kuat dan kemudian melepasnya ke samping, mengiringnya atau mengembalikannya justru kepada si penyerang. Kera kedua dapat ditempuh Ko Aiji dengan tidak perlu berhadapan dengan serangan Iwakang yang dimaksud terus-menerus, tetapi menghadapinya dan menyerap. Menghisap, mengiring, dan seterusnya. Tetapi, pada awal tarung yang terlihat semakin lamban dan berakibat arena sekitar mereka menjadi demikian mengerikan, Ko Aiji tidak takut adu kekuatan. Hanya saja, Ko Aiji juga paham, selain kekuatan lawan sedikit lebih matang, juga memiliki kekuatannya sendiri dalam memelesetkan serangan Iwakang lawan. Dan karena keduanya menggunakan prinsip yang sebenarnya nyaris mirip, yakni dengan tidak langsung menghadapi kekuatan Iwakang lawan, maka keduanya dasarnya berani masuk ke tarung ini. Dan pertarungan seperti ini, justru menguras kekuatan Iwakang terlebih cepat lagi, jika pertarungan Iwakang langsung berbenturan terus-menerus. Yap Jeng Chie terkejut karena meski meladeninya, Ko Aiji ternyata juga memiliki kekhasan tenaga Iwakang yang luar biasa. Belum lagi Hawa Hikang yang dikenal khas milik kaum Buddha, sudah berpijar-pijar dengan kekuatan yang maha hebat di tubuh Ko Aiji. Yang terjadi kemudian adalah sebuah pertarungan besar yang membuat metu semua yang menyaksikannya sampai terbelalak. Karena semakin lama semakin arna pertarungan tak dapat diikuti dengan pandang mata, tubuh kedua orang yang bertarung, semakin terbungkus oleh pusaran kekuatan yang tidak nampak. Bukan hanya itu, karena nyaris semua benda ringan sekitar arna bergoyang jika bukan terbang mengikuti arus kekuatan dalam arna. Tubuh kedua orang itu samar dan sesekali hilang dari pandangan akibat kekuatan yang menyebar dari keduanya dan membuat banyak benda terbang mengelilingi mereka. Belum lagi Hawa Hikang yang mereka kembangkan ternyata kemudian menambah pekatnya kabut sekeliling tubuh mereka. Hal tersebuh membuat semakin samar dan malah kadang sampai tak nampak dan tidak terlihat orang yang sedang menyaksikan pertarungan keduanya. Barulah semakin jelas bagi semua orang mengapa Ko Aiji demikian dipercaya oleh Tek Ui Sinkai dan mengapa Yap Jeng Chieh sampai mampu mengobrak abrik rimba persilatan melalui murid-muridnya. Ko Aiji sendiri memang sudah mempersiapkan diri dengan pertarungan jenis ini, bahkan sudah menduga akan seperti ini tindakan Yap Jeng Chieh. Benar pertarungan mereka adalah adu kematangan Iwakang, dan dia tidak takut karena selama ini dia berusaha menyelami semakin dalam Iwakangnya. Dan dia menemukan bahwa tarung seperti yang sedang dialakoni saat itu, tidak perlu membuatnya kepayahan karena dia tidak harus bertarung berhadap-hadapan. Adu pengerahan kekuatan Iwakang mereka, bahkan meski sudah saling lilit dan belit. Sekalipun, tetap dapatlah dihadapi dengan kehasan Iwakangnya. Apalagi, dengan Iwakang Pou Tei Epwe Yap Sian Sinkang saja sebenarnya memadai, tetapi dengan kombinasi juga kehasan Toap Pan Yohian Kang, membuatnya semakin percaya diri. Karena mudah saja baginya menghadapi serangan Iwakang, menerimanya, kemudian menggiring dan membuangnya ke samping. Karena kuatnya Iwakang lawan, dia beberapa kali mencoba mengembalikannya ke arah Yap Jeng Chie, tetapi karena kehasan lawan, juga dia selalu gagal melakukannya. Pertarungan seperti itu, pada akhirnya membuat Yap Jeng Chie sadar bahwa tetap saja dia kesulitan memperoleh kemenangan. Dia bahkan sadar bahwa kemenangan yang dia duga akan dapat dia peroleh semakin raib karena lawan yang lebih muda ini memiliki daya tahan fisik yang jauh mengunggulinya. Karena berpikir demikian, maka Yap Jeng Chie akhirnya memilih memaksakan diri, dan mulai kembali dengan menyelingi ilmu-ilmu pamungkas lainnya dalam arna yang sudah semakin sempit dan saling melilit itu. Bagaya manapun harus diselesaikan, karena jika tidak, maka benarlah, semua akan berakhir di sini, demikian tekat Yap Jeng Chie yang pada akhirnya memutuskan bertarung mati-matian. Pada saat itu, seperti juga Ko Aiji, Yap Jeng Chie sudah mengerahkan ilmu Haudah Lokahai, hawa sakti pelindung badan, juga dibarengi ilmu Piki Hohiat, tutup hawa lindungi jalan darah. Dia mengerahkan kedua ilmunya sebagai bagian dari pertarungan yang amat mengerikan dan menghebohkan yang mereka berdua jalani. Bahkan, setelah merasa adui Wakang itu lebih merugikannya, ada akhirnya dia pun kembali dalam arna saling membelit itu membuka serangan baru dengan mencoba ilmu Li Seng Toan Hun Lui, ilmu nada suara mematikan roh, sebuah serangan berlandaskan hawa mujijat sihir. Tetapi, dia sadar bahwa Ko Aiji tidak bakalan goyah dengan serangan tersebut, karenanya dia mempersiapkan ilmu lainnya, yakni ilmu Ling Hong Huan In Cham, pukulan tanpa bayangan, dan bahkan ilmu Pet Moh Wee Chiang, pukulan delapan iblis sakti. Dugaan Yap Jeng Chie memang benar. Dalam pengerahan kekuatan iwakang yang sudah dilambari kekuatan batinnya, Ko Aiji tidak goyah dan tidak sedikit pun dapat dipengaruhi kekuatan sihir atau kekuatan mujijat lainnya. Malah, melihat lawannya sudah kembali menyerang dalam lingkaran yang sudah sangat sempit akibat ilmu iwakang keduanya sudah membatasi arna pertarungan, Ko Aiji akhirnya juga ikut meladeni dengan membuka ilmu Tai Leong Chiu, ilmu sakti tangan mengekang. Naga, bahkan pun juga mengembangkan ilmu Hang Lin Pet Jiao, ilmu delapan cengkeraman angin dan mega, warisan Tian Hoa Tosu. Dan masih belum cukup dia pun membarengi dengan perguruannya sendiri, ilmu pukulan Sian In Xin Chiang, lengan sakti bayangan dewa. Pada akhirnya, keduanya bertarung dengan puncak kekuatan iwakang dalam jurus-jurus serangan yang mencoba mencari kelemahan lawan dan mencecarnya untuk memastikan kemenangan. Pertarungan terus berlangsung seru dengan ilmu dan jurus serangan yang maha hebat, sehingga tidak jarang terlihat percikap api berwarna kebiruan melonjak ke angkasa. Ataupun bunga api menyembur dari benturan keduanya ketika tidak lagi dapat terhindarkan adu kekuatan antara keduanya. Tetapi, Koaiji yang meski masih muda tetapi sudah memiliki ketabahan luar biasa akibat didikan tenaga batin suhunya, semakin menikmati pertarungan tersebut. Apalagi, karena dia pun dapat menemukan celah dan peluang dengan menimbangnya secara cermat, bagaimana dia mengulang kembali prinsip naga melilit, yang sudah lima kali dia mainkan dan mendatangkan hasil yang hebat. Ketika bertarung dengan kekuatan batin dan menemukan kenyataan di dia menikmati pertarungan yang sebenarnya sudah amat beresiko bagi keselamatan keduanya, Koaiji malah menemukan hal lain. Dia mampu menemukan peluang dan juga celah yang semakin terbuka, semakin juga menyempurnakan pemahamannya atas prinsip naga melilit. Kebiasaan Koaiji bertarung sambil mengembangkan diri, membuatnya tidak sulit menemukan hal-hal baru dalam setiap pertarungan. Apalagi, karena dia sadar, jika saat itu dia sudah melindungi diri dengan kekuatan hikang mujijat, dan lawannya juga terlihat sama-sama kesulitan menerobos masuk. Perbedaan situasi dan emosi senagat menentukan dalam pertarungan tersebut. Seandainya Yap Jeng Chie dalam posisi seperti pertarungan beberapa hari lalu, kemungkinan dia sendiri akan sama dengan Koaiji menemukan banyak hal baru, dan penting dikembangkan dalam pertarungan keduanya. Sayang sekali, posisinya sekarang sudah sangat kepepet, dan tinggal bertarung seorang diri dan bertarung bagi ambisinya. Melihat keadaan dan realisasi ambisinya kembali terancam gagal atau bahkan memang sudah gagal, membuat emosinya tidak stabil. Bahkan rasa khawatir mulai muncul dan sudah mulai menggerogoti hatinya, datang dari perasaan sendiri, dan kebetulan sedang bertarung dengan lawan yang seimbang. Sebetulnya, setipis itu kekalahan Yap Jeng Chie. Dia tidak kalah dari Koaiji, malah pengalaman, kematangan, strategi dan juga visi bertarung masih melebihi Koaiji yang jauh lebih muda. Tetapi, kondisi psikologis Koaiji yang lebih lepas, mampu memahami lawan dan kekuatan lawan, dan selalu belajar menyesuaikan serta menemukan hal baru, adalah keunggulan Koaiji. Akibatnya, keunggulan Yap Jeng Chie memudar perlahan-lahan, sementara Koaiji semakin antusias, malah seperti semakin kerancingan menemukan formula baru bagi pengembangan ilmunya itu. Maklum, menemukan lawan sehebat Yap Jeng Chie, mungkin hanya sekali dalam hidupnya, dan tidak setiap saat dia bertemu lawan yang mampu memancingnya guna mengerahkan segenap kemampuan. Dan memancingnya untuk mengeluarkan seluruh kreatifitas dan kegilaannya atas ilmu silat. Koaiji sudah paham, asalkan dia tidak terbawa arus pertarungan adu kekuatan, dan jikapun terpaksa maka dia pun memiliki strategi menghadapinya, pada akhirnya meladeni pertarungan adu ilmu dan adu strategi itu. Yap Jeng Chie yang sempat mencoba mengurung dan memaksa Koaiji adu kekuatan Iwakang, menyadari pula bahwa dia sendiri akan kehabisan tenaga karena Koaiji ternyata memiliki Iwakang mujijat yang amat khas dan luar biasa. Koaiji tidak takut adu Iwakang dan memiliki kemampuan melawan dan menggiring kekuatan Iwakangnya, dengan care itu dia selalu lolos. Dengan care itu, Koaiji selalu mampu menemukan jalan yang pas dan tepat melanjutkan pertarungan. Memang, Koaiji belum sekalipun memaksakan pertarungan hingga ke titik menentukan, tetapi dia juga tidak dapat dipaksa mengikuti kemauan Yap Jeng Chie. Pada akhirnya, mereka berdua berkutat dalam kepentingan dan keinginan masing-masing dan terus berjuang dan bertarung untuk mengejar kemenangan. Karena sama-sama memahami kondisi itu, maka pilihan yang ada pada akhirnya kembali adu ilmu dan jurus serangan, namun dengan dorongan Iwakang masing-masing yang sudah pada puncak kekuatannya. Setelah merasa bahwa memang kesempatan terakhirnya adalah pada adu kemampuan ilmu silat, maka toh pada akhirnya Yap Jeng Chie mekasakan dirinya memasuki adu ilmu tersebut. Dan dia sudah memulai dengan kembali memeras kumpulan ilmu silatan dalannya, serta juga merasa masih ada kesempatan menang. Tapi dia juga merasa awas, karena pertarungan sekali ini berbeda jauh dengan awalnya, karena sengatan Iwakang yang dikerahkan masing-masing sudah pada puncaknya. Maka, hasil pertarungan kelihatannya akan ditentukan dengan pertarungan terakhir ini yang merupakan ilmu dan jurus yang mesti didorong dengan kekuatan Iwakang yang maha hebat. Dan Yap Jeng Chie memulainya, memasukinya dan menjadikannya jalan satu-satunya ke arah kemenangan atas lawannya. Di mata banyak orang, kecuali satu atau dua orang, serang-menyerang antara koaiji melawan Yap Jeng Chie sudah tidak masuk di akal. Bagaikan ada pedang serta hawa pedang yang menyambar-nyambar dengan sendirinya, seperti pedang terbang tetapi jelas keduanya tidak ada yang memegang pedang. Kemudian bagaikan ada pedang yang menangkis dan menyentil pedang itu hingga kembali berterbangan dan tidak melukai siapapun. Selain itu, kedua orang yang bertarung di Arna, tidak lagi dapat dikenali mana koaiji dan mana Yap Jeng Chie, karena warna mereka pun sudah tak bisa dibedakan. Gerakan mereka meski tidak cepat, tetapi tersamarkan oleh benda-benda ringan yang berterbangan mengelilingi Arna, sementara kedua orang dalamnya juga seperti bersembunyi di balik kabut ciptaan masing-masing. Tidak heran jika Arna tersebut lebih mengerikan dan lebih tidak dapat diprediksi karena memang sulit diikuti pandangan macu biasa. Pada saat itu, adalah koaiji yang kembali memegang kendali, dan kini beroleh kesempatan menyerang. Tanpa pikir panjang lagi, dia pun menerjang dengan ilmu pukulan ciptaannya sendiri. Ilmu Hian Bun Sem Chiang, Tiga Jurus Pukulan Maha Sakti Ilmu Sakti yang sudah diaturunkan kepada Kang Xiao Hong, Xia Lan In, Hong Yan dan juga Tio Lian Chu, selain juga teorinya kepada Bun Siok Han. Jurus yang dia mainkan tidak berbeda dengan yang dimainkan kawan-kawannya ditarung babakan sebelumnya, karena itu bisa diantisipasi dengan baik oleh Yap Jeng Chie. Tetapi, dia kaget karena ternyata perbawa ilmu dan jurus serang itu jurus perjurus sangatlah hebat, sampai dua-tiga kali dari jurus sebelumnya. Diawali dengan satu serangan awal melalui jurus Hu Hong Tio Yang, hari mau mendekam menghadap matahari. Di mana Ko Aiji bergerak dari bawah ke atas dengan sejumlah totokan dan variasi pukulan yang langsung terasa di kulit Yap Jeng Chie. Tetapi, dengan hikang dan juga sejumlah gerakan aneh, kaget itu mampu melawan serangan tersebut, meski belum lagi mampu membalas serangan itu. Dan memang, Ko Aiji menyadari, bahwa jurus pertama hanya akan menggertak dan menjatuhkan lawan yang tanggung, lawan lebih hebat akan jatuh pada jurus kedua. Dan jurus itu sudah meluncur, bersambungan dengan jurus serangan pertama, di mana jurus yang kedua, yakni jurus Lok Yap Kuiken, daun jatuh kembali ke akar, lain lagi. Nama jurus itu sederhana, tetapi bagaimana jika daun yang jatuh bukan hanya satu dan daun itu terlihat perlahan turun ke tanah namun dalam. Jumlah banyak. Itulah yang dihadapi oleh Yap Jeng Chie yang terpaksa harus berganti gerakan sampai tiga kali baru bisa menarik nafas lega. Berturut-turut dia menggunakan gerak Ilhing Ho Anwi, pindah bentuk ganti tempat, sebuah jurus yang membuatnya berganti tempat secara cepat. Disusul dengan jurus Tok Liyong Jutong, naga keluar dari gua, yang membuatnya mengambil posisi di luar daya dan lingkup serangan Ko Aiji, baru kemudian jurus Tianit Seng Cui, alam pertama kali mengadakan air. Dia mampu dengan cantik membebaskan diri dari serangan jurus kedua Hian Bun Seng Ciyang yang memang hebat itu. Harus diakui memang benar Yap Jeng Chie hebat, dia masih mampu keluar dari jurus serangan kedua dengan cukup mudah, meski juga tercekat karena kekuatan dan kehebatan serang jurus kedua sudah puluhan kali lebih hebat. Dan, dia masih belum mampu membalas karena jurus yang ketiga sudah datang dengan sangat cepat dan sejak sangat awal dia sudah tahu, sama dengan jurus kedua, masih berapa kali lebih hebat dibanding jurus kedua. Dan inilah jurus ketiga, satu jurus bernama jurus Boan Tian Kete, langit penuh tertutup tanah, yang juga sempat membuat Fo Atai Teng tercengang dan terguncang meski mampu selamat. Ko Aiji sudah paham, bahwa pastinya Yap Jeng Chie juga akan mampu menemukan jalan keluar dari jurus ketiga ini. Jika Fo Atai Teng mampu, masakan Yap Jeng Chie tidaklah mampu. Ko Aiji paham, tetapi karena dia memang mengincar untuk maju lebih jauh dengan ilmu yang lain lagi dan sudah dia persiapkan. Bukan main terkejutnya Yap Jeng Chie ketika melihat nyaris semua celah untuk keluar sudah tertutup. Dan dia menghadapi sejumlah serangan di tempat-tempat yang amat berbahaya baginya. Mau tidak mau, dia harus bergerak dengan kekuatan iwakang penuh dan secara cermati mengikuti gerakan jurus serangan lawan sambil terus-menerus bergerak. Dengan gerakan ringan dia memainkan jurus Heili Long Hoan, Putri Laut memain gelang, langsung disusul dengan jurus Heili Long Hoan, Putri Laut memasang gelang. Kedua kaki dan lengannya bekerja keras mengindar dan menghalau semua serangan berbahaya yang dilepaskan Ko Aiji, tetapi dia masih tetap terancam. Mau tidak mau kembali dua gerakan saling susul-menyusul dia lakukan, jurus Giyok Taiwi Yeau, sabuk kemala melibat pinggang, dan disusul jurus Hiel Wee Kep Chiu, dalam laut 10 benua. Hebat keduanya, bukan hanya Ko Aiji, tetapi juga kakek tua yang maha hebat itu, karena di bawah berondongan serangan tak henti, dia mampu meneralisasi serangan Ko Aiji. Malah, pada bagian terakhir dia meloloskan diri dengan cerdik melalui gerakan tipu dalam jurus Ceguat Bukong, rembulan dan bintang tiada bercahaya. Tapi Ko Aiji memang sudah paham apa yang akan terjadi, karena itu intensitas serangannya tidak menurun karena dia sadar baru saja Yap Jeng Chie menggunakan banyak sekali tenaga dan pikirannya. Dia pasti lelah dan terkuras konsentrasinya dengan serangan barusan, pikir Ko Aiji, dan karena itu dia merasa harus tetap menjaga intensitas serangan dan tekanannya. Pada saat itulah, seperti juga tadi Sialan In memainkannya, Ko Aiji mulai membuka serangan-serangan dengan secara langsung masuk pada ilmu ciptaan suhunya. Ilmu dan jurus yang secara sengaja guna menaklukan dan mengalahkan ilmu dari perguruan lawannya saat itu. Ilmu Liuhut Jiu Toh Chu, tangan Buddha merebut mestika, yang sudah didalaminya, dilepaskan susul-menyusul dalam empat jurus beruntun, yaitu masing-masing awalnya jurus Liuhutian Jiu, tangan langit mengalir, dari Tem Chi Sintong, disusul dengan gerakan Leong Chiu, gerak menabas naga, dari Tai Lo Kim Kong Chiang dan dilanjutkan dengan jurus Hut Kong Boh Chiao, sinar Buddha memancar luas, dari Kim Kong Chie. Tetapi, kakek Yap Jeng Chie nampaknya sudah sangat siap menghadapi rangkaian serangan Ko Aiji, karena memang dia pun sudah lama memikirkan dan sekaligus merumuskan jurus penawarnya. Bahkan sambil tersenyum dia menyambut dengan ilmu Kong Hang Sem Si, tiga jurus angin ribut, dalam jurus Liuh Seng Liu Te E, bintang luncur jatuh ke tanah. Menyambut terjangan berbahaya lawan, Yap Jeng Chie tidak menjadi gugup dan memilih satu jurus dari ilmu Pat Bin Lin Long berupa jurus tandingan totokan atas serangan dari Tem Chi Sintong, tangan laut mengalir. Sentilan lengan yang berbahaya dilawannya dengan gerakan-gerakan hebat dan mujijat dengan mengandalkan sebuah ilmu khusus, yakni ilmu Cap Chi Tem Kan Chi U, ilmu sentilan sepuluh jari, yang sudah diagubah secara khusus. Maka, tebasan dan serangan Ko Aiji dengan mudah diagagalkan. Tetapi meskipun demikian, dia masih tetap belum mampu untuk menyerang balik karena masih harus menahan jurus hebat lainnya, yaitu sebuah gerakan hebat yang sangat dikenal dengan nama hebatnya, gerakan menabas naga. Dan untuk menghadapinya, Yap Jeng Chie tidak alpa, melainkan dengan amat cepat dia pun ikut mengetarkan kedua lengannya yang sudah dipenuhi hewa iwa ekang mahal luar biasa hingga menerbitkan bunyi gemeruh yang teramat memekakkan telinga. Itulah jurus Tian Heng Pengliu, Guntur dan Salju di Ujung Langit, yang merupakan ciptaannya sendiri dengan mengambil gerak, atau inspirasi gerak dari intisari ilmu perguruan mereka, yakni ilmu loh ing Chi Yang Hoat, pukulan tangan bintang jatuh. Hawa iwa ekang yang seperti berdaya saling tolak belakang itulah yang mengakibatkan bunyi-bunyian sekeras Guntur dan membuat Ko Aiji melengah kagum karena Kini dia merasa yakin benar-benar, bahwa lawan memang sengaja menyiapkan tandingan yang amat setimpal atas semua jurus serangannya. Dan mau tidak mau mereka terus saling mengagumi dan saling merasa lawannya memang benar hebat. Tetapi, setelah itu Yap Jeng Chie sudah bergerak lagi menyambut jurus ketiga dengan jurus istimewa yang dianamakan jurus Im Duat Tiang Kong, awan rembulan cahaya kilat. Masih satu jurus lanjutan dengan jurus sebelumnya, tetapi mampu dan sanggup membuat gempuran Ko Aiji tertahan. Begitu tuntas dengan keberhasilannya memunahkan dalam menahan ilmu yang dahulu pernah digunakan Bu In Sin Leong saat mengalahkan perkut lojin muridnya, terlihat Yap Jeng Chie tersenyum senang. Cukup jelas kiranya bahwa tokoh tua itu, Yap Jeng Chie sudah mulai menemukan kegembiraan dan antusiasmenya dalam pertarungan tersebut. Bahkan, setuntasnya mereka aduk pukulan, Yap Jeng Chie tiba-tiba ambil inisiatif dengan menyerang Ko Aiji dalam ilmu yang dia anggap akan mampu memenangkannya. Meski setelah dia melihat dan mengamati gerakan Sielan In tadi, dia sudah sepenuhnya sadar bahwa pihak lawan juga sudah sama dengan dia. Sama-sama sudah mempersiapkan diri untuk tarung mencipta ilmu yang merupakan tandingan ilmu-ilmu lawan, berawal dari kedua ilmu yang barusan mereka mainkan dan saling membuat keampuhan jurus mereka sirna. Bukannya karena jurus-jurus mereka kurang ampuh, atau kurang hebat dalam mendesak lawan, tetapi terlihat memang sengaja diciptakan untuk saling meniadakan. Karena itu, mereka masing-masing belum mampu dan belum sanggup mendesak dan juga menyudutkan lawan. Masih sama kuat. Memanfaatkan peluang yang ada, Yap Jeng Chie berbalik menerjang dengan ilmu yang memang disiapkan jauh-jauh hari untuk mencinakan ilmu-ilmu Bua Insin Leong. Ilmu yang disiapkan itu mereka namakan ilmu pukulan Hawi Leong Chiang, Tangan Naga Terbang, sebuah ilmu mujijat yang terdiri dari hanya tiga jurus perasan yang dimaksudkan sebagai jurus anti-ilmu-ilmu lanjutan dari Bua Insin Leong. Yap Jeng Chie menerjang dengan cepat melalui jurus Lem Hed Poliong, menangkap Naga di Laut Selatan, yang menjadi awalnya. Meski masih awal, tetapi sejak awal kehebatan ilmu ini sudah terasa dan beruntun menerjang dengan sama. Hebatnya dalam jurus kelanjutannya. Koei Ji langsung merasakan betapa berat hawa serangan lawan, bukannya bergelombang tetapi langsung kuat luar biasa dan tidak berkurang gaya gedornya. Malah semakin lama semakin menyulitkannya, karena kekuatan pukulan lawan tidak berkurang, melainkan tetap hebat dan terus merangsek dan memukul dirinya agar mundur ke belakang. Untungnya, Koei Ji sendiri sudah menciptakan ilmu yang dia maksudkan sebagai penawar ilmu ciptaan lawan yang menjadi penawar ilmu ciptaan suhunya. Atau ilmu-ilmu dengan ciri khas perguruannya yang berdasarkan ilmu-ilmu mujijat dari pintu perguruan Xiao Lim Xie. Ilmu ini adalah ciptaan Koei Ji berdasarkan analisa atas kehebatan dan ciri khas ilmu Pat Bin Lin Long, karena tidak mungkin lawannya mendasarkan ilmunya atas gerak lain. Maka, dia pun menamakan ilmunya sebagai ilmu hudjilkan leong beboh Xiao, tangan Buddha menebas naga memancar luas. Berbeda dengan ilmu pertama, maka ilmu kedua ini merupakan ilmu yang cenderung bertahan dan berusaha memunahkan serangan-serangan Yap Jeng Chie, karena Koei Ji sudah memperkirakan lawan akan menerjang selepas pertarungan mereka di ilmu sebelumnya. Logikanya, memang demikian, dan Koei Ji menyadari bahwa pasti lawan akan mengebrak dan dia tidak salah. Karena memang persis seperti itu yang kemudian terjadi. Dan karena memang dia sudah mengantisipasinya, maka dia pun tanpa ragu sedikit pun memainkan ilmunya dalam jurus yang dia beri nama jurus Tupit Kim Kong, membacok malaikat raksasa. Jurus pertahanannya ini bukanlah jurus pasif yang menunggu, tetapi dengan memanfaatkan langkah rahasia ciptaannya, Koei Ji Maju mendekati lawan. Bukan hanya sekedar mendekati lawan, melainkan langsung saja menyerang balik pada pusat kekuatan lawan yang menghadirkan terjangan hebat ke arahnya. Dan saat gak melakukannya, Yap Jeng Chie terkejut karena ternyata lawan kembali sudah sama seperti dia, melakukan antisipasi sesuai momentum yang tersedia. Dan, hebat Koei Ji mampu dan sanggup mengadakan perlawanan. Menyadari pertahanan Koei Ji yang masuk dari sebaliknya menghindar, Yap Jeng Chie langsung memutuskan masuk menggunakan jurus kedua, yakni jurus Simliong San Sian, naga berwarna muncul tiga kali. Gerakannya cepat, berputar dengan sumbu pada salah satu kakinya. Dan kemudian, dengan cepat dia sudah berbalik mengincar Koei Ji dengan tiga sabetan yang masing-masing penuh kekuatan akan kekuatan Iwakang. Serangannya ketiga-tiganya berat dan berbahaya, tapi dengan target yang berbeda dan dengan warga kekuatan yang juga berbeda. Dalam gerak serangan pertama, kekuatan agak bersifat lunak tetapi tersimpan daya mendorong yang amat keras. Sementara untuk gerak kedua, lebih bersifat sangat keras dan bersifat menggedor serta mendorong lawan ke belakang. Sementara terakhir atau yang ketiga sifatnya menarik namun tersimpan kekuatan di baliknya yang akan juga mendorongnya menjauh dengan kekuatan yang hebat. Tetapi, ketiga serangan Yap Jeng Chie ini juga sudah dalam mangan dan proyeksi yang disimulasikan oleh Koei Ji dalam pendalamannya atas ilmu-ilmu Pat Bin Lin Long. Karena itu, dia pun sudah menyambut dengan jurus ciptaannya sendiri, yakni jurus Simliong Beng Wu, naga awan menyemburkan kabut. Jurus yang kedua dari Koei Ji, sekali ini bersifat murni bertahan dan sama sekali tidak memberikan dia kesempatan untuk balik menyerang, karena tidak ada celah baginya untuk menyerang Yap Jeng Chie. Tetapi, hebatnya, ketiga serangan hebat Yap Jeng Chie dapat dihadapi dengan kekuatan Iwakang yang dikombinasikan dengan jurus yang tepat pilihannya. Karena itu, terjadi tiga kali benturan dengan keuntungan tipis di pihak Yap Jeng Chie, yang segera setelah jurus keduanya juga tidak berhasil. Baik membuka jurus ketiga. Keberhasilan jurus kedua hanyalah celah untuk masuk dengan serangan ketiga dalam jurus Simliong Tam Jiao, naga sakti unjukkan cakar. Jurus ini murni serangan Hawa Iwakang karena Yap Jeng Chie beroleh celah untuk menyerang dalam kecepatan tinggi dengan segenap kekuatan Iwakangnya. Sementara di pihak lain, Ko Aiji yang terlambat sepersekian detik, dipaksa untuk mau tidak mau menerima adu kekuatan ini tanpa ada alternatif lain. Dan memang, Ko Aiji menghadapinya sesuai dengan perkiraan Yap Jeng Chie, yakni dengan jurus ciptaan Ko Aiji dan bernama jurus Giyok Leong Hun Sim, naga kemala memecah perhatian. Yang diluar dugaan Yap Jeng Chie adalah, jurus ketiga ini merupakan jurus selah namun berisi intisari kekuatan utama Toa Pan Yuhian Kang. Sebuah Hawa Iwakang yang keras seperti tidak keras, berisi seperti tidak berisi, sehingga ketika benturan terjadi, Ko Aiji seperti terpental ke belakang. Tetapi, itu memang sudah diahitung dan sudah dia persiapkan sejak semula, karena seperti pertukaran ilmu tadi, kini Ko Aiji bersiap melakukan serangannya kembali. Dan rancangan serta ciptaannya, kebetulan memang sama dan sebangun dengan bagaimana tadinya Yap Jeng Chie menyiapkan ilmu kedua yang baru saja mereka lewati tadi. Ko Aiji segera membuka serangan dengan ilmu Sam Chiang Soan Hang Jiu, tiga jurus pukulan ketiran angin, yang sama dengan Yap Jeng Chie di ilmu kedua, juga memiliki tiga unsur serangan yang dia bagi dalam tiga jurus serangan berbeda. Ketiganya sengaja dia persiapkan dalam episode seperti yang sekarang dia sedang alami, tidak berbeda jauh dengan simulasi yang dia buat sendiri. Jurus serangan pertama adalah sebuah jurus serangan bernama jurus Sing Hang CTE, angin dingin menyapu bumi. Sekali ini, Ko Aiji melakukan kombinasi kehebatan ilmu Pat Bin Linlong dan juga suhunya, gerak-gerak kuat dan mantap dari Xiao Lim Chie dibaurkan dengan gerak variatif dan penuh daya serang dari gaya ilmu Pat Bin Linlong. Karena itu, gerak dan daya pukulannya merupakan gambaran angin ribut yang menyapu lawannya, dan bahkan menyapu seluruh benda yang mungkin diterbangkan oleh hawa kekuatan yang mendorong pukulannya. Untuk itu, Ko Aiji menggunakan kekuatan pendorong gabungan Iwakang yang sudah terpadu dengan baik dalam dirinya. Dan menjadi menarik, karena Yap Jeng Chie juga ternyata menciptakan ilmu yang lebih kurangnya mirip gabungan kekhasan dua perguruan yang mereka bayangkan dan juga sengaja ciptakan di benak mereka. Sesungguhnya, kejadian ini cukup mendebarkan jika dapat diperhatikan dan kelak dijelaskan guna melakukan. Analisis atas ilmu-ilmu yang digunakan kedua orang yang bertarung dengan care yang luar biasa ini. Yang hebat, keduanya melalui pendalaman atas curus serangan atau ilmu serangan pertama dan ilmu yang kedua tadi, sehingga masing-masing menciptakan ilmu yang ketiga dalam proyeksi yang juga sama dan mirip belaka. Yap Jeng Chie menamai ilmu pukulannya ini dengan nama yang hebat, yakni ilmu pukulan Sia Chiang Pat Chie, empat telapak tangan berubah menjadi delapan. Sebuah ilmu pukulan maut yang sengaja menawarkan apa yang diakhirkan dan pikirkan bisa diciptakan oleh penerus Bu Insin Leong. Dan memang, dia benar, sebagaimana juga Ko Aiji menduga benar. Maka, mereka berdua merasa seperti sudah pernah melawan atau bertarung dalam menghadapi gerakan seperti yang sedang dilakukan lawannya. Meski sebenarnya baru kali itu mereka menghadapi terjangan lawan dengan gerakan yang seakan sudah pernah mereka lawan sebelumnya. Sekali ini, untuk menandingi terjangan Ko Aiji, Yap Jeng Chie tidak lagi mundurkan dirinya, tetapi sebaliknya dalam keyakinan atas curus ciptaannya dia pun maju dalam jurus Chiu Hang Sao Liok Yap, daun berguguran terhembus angin dingin. Ciri khas dan karakter dua jurus yang hampir sama membuat hawa dingin. Menyergap bahkan bisa terasa sampai 20 meteran dari arena. Pertarungan itu. Secara tiba-tiba, suasana di lembah berubah jadi sangat dingin, tambah dingin dari suasana yang memang selalu dingin dan lembab sepanjang tahun. Ditambah dengan getaran kekuatan Yap Jeng Chie dan Ko Aiji, maka tambah menjadi-jadi suasana dan cuaca yang terasa semakin dingin dan tambah menggigit itu. Sementara di arna tarung, Yap Jeng Chie dan Ko Aiji saling intip dengan Toto Kan, pukulan yang saling berganti dengan memperhitungkan posisi lawan dan posisi diri sendiri. Tetapi, jurus pertama yang menyita banyak tenaga dan pikiran mereka berlalu karena terlampau banyak kemiripan yang mereka munculkan. Setelah jurus pertama, adalah Yap Jeng Chie yang beralih ke jurus kedua dengan jurus wanghang huisi, angin puyuh terbangkan serat. Perbawah jurus ini saat dibuka sudah membuat orang menjadi ngeri, karena arna pertarungan yang sudah dibatasi kedua pendekar yang bertarung itu, seperti sedang terjadi angin ribut yang amat mengerikan. Meskipun sudah dibatasi dengan kekuatan iwakang mereka, tapi tetap saja angin ribut akibat hembusan iwakang mereka merembes keluar dan membuat suasana sekitar menjadi mengerikan. Apalagi ketika kemudian Ko Aiji juga membuka jurus kedua yang nyaris sama, tapi dengan nama jurus hang ye upin tiok, angin dan hujan turun bersama. Jika keadaan sekeliling mulai berubah makin dingin, maka itu bukan karena perasaan atau bukan karena ilmu sihir, tetapi karena memang hawa dingin yang ditimbulkan kedua orang yang sudah memasuki tahapan bertarung untuk mati dan hidup. Tahapan pengerahan kekuatan iwakang dan ilmu mujijat lainnya yang menyebabkan lingkungan sekitar mereka terganggu dan ikut menggelegak seirama dengan kekuatan yang terpancar dari kedua orang yang terus bertarung dengan hebat. Kedua petarung menghembuskan angin puyuh dengan karakter berbeda, jika Yap Jeng Chie membawa serta sejumlah totokan dan pukulan yang berbahaya bagi Ko Aiji, maka Ko Aiji menciptakan angin dan hujan dalam pengertian simbolis. Angin yang sama menghembus pukulan lawan, tetapi hujan merupakan kiasan akan tarung yang membebentengi dirinya sedemikian rapat. Sama sekali tidak ada benturan antar mereka berdua, karena jarak mereka terpisah beberapa meter, tetapi serangan yang dikirimkan terasa sangat tajam dan mampu memenggal batu sekalipun. Atau memecahkan batu menjadi tepung atau menjadi debu akibat kuat dan luar biasanya tenaga iwakang pendorong totokan dan pukulan masing-masing. Dan tentu saja keduanya merasa betapa berbahayanya pukulan dan hawak pukulan yang mereka lepaskan dan saling berbenturan di udara. Kekuatan pukulan dan jurus Ko Aiji meningkat pada jurus ketiga, Saat Ko Aiji, pada akhirnya memutuskan menggunakan jurus ketiga, yakni jurus penghoketong, sungai es mulai membeku. Efek yang belakangan membuat Ko Aiji maupun Yap Jeng Chieh sendiri terkejut bukan main ketika bola-bola es serta gumpalan es pada berhamburan dari arna tarung. Hal yang merefleksikan tingkat pengerahan kekuatan mereka berdua yang sudah sangat hebat dan luar biasa dan sedang saling berbenturan. Terlebih lagi, karena untuk menandingi ilmu Ko Aiji, Yap Jeng Chieh juga mengerahkan jurus ciptaannya sendiri, yakni yang disebut jurus Wiponu Tiau, gelombang dasyat di air terjun. Benturan kekuatan yang mereka ciptaan pada akhirnya membuat arna pertarungan mereka berdua sampai mencipratkan dan mementalkan banyak sekali bola dan gumpalan es ke udara dan berjatuhan hingga ke dekat di mana para penonton berdiri. Dan tentu saja mereka semua yang sedang menyaksikannya sampai mengerutkan keningnya masing-masing membayangkan kekuatan kedua orang yang masih terus adu pukulan. Masih terus adu kesaktian di arna yang tidak bisa lagi mereka ikuti dengan lebih jelas lagi karena kecepatan dan karena benda-benda berterbangan yang membuat arna pertarungan sulit tertembus. Metu biasa. Tidak heran dan jadi wajar jika semua penonton berdercak kagum dan menjadi takjub sambil menimbang dan mengira, kira-kira sudah sampai di mana kemampuan kedua orang yang terus bertarung itu jawaban yang sulit untuk mereka putuskan karena memang padanan kedua petarung itu sulit untuk mereka temukan. Sampai pada jurus ketiga ini, di mana kekuatan Iwakang dan kekuatan Hikang, dan bahkan kekuatan batin sudah dikerahkan hingga ke puncak masing-masing, pada dasarnya kekuatan mereka sebetulnya semakin lama semakin menyusut. Tetapi, entah bagaimana, karena keduanya sangat antusias dalam adu strategi dengan menggunakan ilmu ciptaan masing-masing, membuat keterbatasan tenaga seperti mereka lupakan. Karena mereka sesungguhnya masih menyisakan lagi masing-masing ilmu yang sengaja diciptakan dalam alur yang sama dengan ilmu pertama hingga ilmu ketiga. Ilmu yang jika digunakan menyerang tokoh biasa, sudah pasti akan mendatangkan maut karena memang sangat mujijat dan sangat hebat serta didorong kekuatan yang tak terukur itu. Gabungan dan kombinasi yang mahal luar biasa, yakni baik karena gerakannya yang sangat mujijat, juga karena kandungan tenaga yang mendorongnya, sangatlah luar biasa hebat dan kuatnya. Gerakan-gerakan di ilmu tadi, hanya dapat dikeluarkan dan berefek secara optimal, jika didukung oleh pengerahan tenaga dorong yang memadai. Baru dengan demikian efek dan keampuhannya akan terasa. Jika tenaga pendorongnya kurang memadai, maka ilmu tersebut hanya akan menjadi ilmu hebat belaka, dan bukanlah sebuah ilmu maha hebat dan ilmu maha sakti. Pada saat itu, baik gerakan silat memang hebat dan luar biasa, daya dorong kekuatan Iwakang juga maha kuat. Itulah sebabnya arna pertarungan dan penonton sama menjadi gelegar dan sulit digambarkan lagi. Ketika keduanya menyadari bahwa sampai ilmu ketiga pun mereka tetap tidak dapat dan tidak mampu menentukan kalah menang, keduanya sebetulnya sudah mulai merasa sama-sama gelisah. Maklum, karena masing-masing baru menciptakan tiga atau empat ilmu mujijat sesuai dengan alur berpikir pada pembentukan ilmu pertama hingga ilmu ketiga yang mereka gunakan tadi. Persoalannya dan yang menjadi beban pikiran mereka saat itu adalah, bagaimana jika lawan masih memiliki ilmu sampai kelima dan keenam? Bukankah keadaan akan berbalik dan mengalahkan lawannya titik? Dan bukan hanya Yap Jeng Chieh sendiri yang berpikir demikian, tetapi juga Ko Aiji gelisah dengan pikiran seperti itu. Bukan apa-apa, kekurangan. Jurus dan ilmu bakalan membuat mereka terdesak, bahkan besar kemungkinan mereka akan terpukul kalah. Ini yang membawa kekhawatiran dan kegelisahan bagi mereka berdua, namun tidak tergambarkan dari pertarungan yang tetap hebat. Bedanya karena perasaan gelisah tadi adalah, Ko Aiji dari sejak pertarungan awal, sudah mencoba prinsip ilmu ciptaannya yang keempat. Dan bahkan dia pun mulai merasa, jikapun lawan memiliki ilmu kelima dan keenam, maka dia merasa akan mampu menyesuaikan dengan tatanan ilmu yang terakhir yang dia ciptakan dan prinsipnya sudah mulai dia coba tadi. Memang, dia belum mencobakannya dalam tingkat kemampuan lawan yang kuat dan hebat setingkat dengan dirinya, tetapi dia tetap memiliki perasaan optimisme bahwa dia akan mampu melakukan perlawanan. Dan karena itu, meski gelisah, Ko Aiji masih tetap memiliki pegangan dan terus bertarung dengan gagah dan tidak terganggu daya tempur dan daya tarungnya. Hal yang sama dengan Yap Jeng Chie, pengalaman mengajarkannya agar pikirannya tidak mempengaruhi gerakan. Maka dia terus bertarung dengan penuh semangat meski sebenarnya ada sedikit kekhawatirannya. Itulah sebabnya meskipun keduanya sedikit gelisah, tetapi tetap antusias dengan ilmu keempat serta berharap lawan dapat dikalahkan dengan ilmu terakhir. Dan kini, Yap Jeng Chie sudah mulai dan membuka ilmu terakhirnya diiringi rasa gelisah serta wazwaz apakah akan berhasil atau tidak. Dan inilah ciptaannya yang terakhir, ilmu pukulan Ngo Gatin Leong, Lima Gunung Menindih Naga. Mudah ditebak, ilmu ini pasti juga didorong oleh kekuatan Iwakang penuh dan bahkan sangat mungkin menentukan akhir pertarungan keduanya. Ketika akan memulai ilmu terakhir ini, Yap Jeng Chie merasa sedikit heran karena sekali ini Ko Aiji berdiri sedikit santai, namun sinar matanya terlihat sangat serius. Bahkan, tidak terlihat ada kuda-kuda khusus yang dipasang oleh Ko Aiji melawannya, sementara kedua lengannya malah lepas seperti sedang tidak ingin atau tidak akan bertarung. Posisi dan keadaan Ko Aiji yang agak aneh ini sebetulnya sedikit menggelitik dan sedikit mencurigakan. Tetapi tidak ada waktu lagi berkhawatir karena Yap Jeng Chie percaya diri dan percaya dengan ilmu keempat yang dia ciptakan, maka dia tidak banyak terpengaruh dengan posisi Ko Aiji. Dia lebih berkonsentrasi dengan dirinya dan dengan ilmu yang sudah dia persiapkan dan akan terlontar sebentar lagi. Pada dasarnya, mereka berdua merasa gelisah dengan fakta bahwa lawan masih saja berdiri setelah ilmu ketiga yang mereka ciptakan secara susah payah. Bagi Yap Jeng Chie selain bersusah payah, tetapi juga sudah menunggu puluhan tahun untuk dibuktikan kehebatannya. Dan, ya, saatnya tiba dan datang. Yap Jeng Chie sudah mulai bergerak dan segera mulai menerjang ke arah Ko Aiji dengan kecepatan dan kekuatan yang terukur. Kecepatannya biasa saja, cepat bukan cepat, lambat bukan lambat, karena yang diutamakan adalah kekuatan pemukulnya. Yap Jeng Chie tetap dengan melanjutkan dua jurus yang disatukan, transisi dari ilmu sebelumnya yang sudah diagunakan secara hebat. Kedua ilmu tersebut adalah jurus kenglui pengtiam, guntur menggeletar kilat menyambar, dan juga ilmu haun liong tem jio, naga ulur cakar dibalik mega. Kedua jurus serangan yang akan segera lepas itu, ada dalam tatapan dan telikan Ko Aiji yang kini bertarung serius dan mengamati dengan teliti dan cermat setiap gerakan tangan dan kaki lawan. Dan seiring dengan bergeraknya Yap Jeng Chie dalam kecepatan dan kekuatan yang maha hebat, Ko Aiji sendiri pun berada dalam konsentrasi yang luar biasa. Dia pun paham, kegagalannya dalam mengantisipasi serangan lawan bakalan berakibat fatal, karena itu dia tidak mau ayal dan gelisah, tapi terus fokus agar tidak kehilangan konsentrasi. Maklum, ilmu andalannya yang terakhir memang membutuhkan konsentras tingkat tertinggi baru mampu keluar dengan keampuhan yang optimal. Maka, ketika Yap Jeng Chie memulai gerakan menyerangnya, Ko Aiji dengan ilmu atau tepatnya jurus-jurus ciptaannya melengkapi atau menambahi ilmu Tian Leong Pet Tian yang aslinya ciptaan kakek guru Yap Jeng Chie, sudah bergerak cepat. Dan gerakannya cepat, tepat dan dengan jurus yang amat sederhana, yakni sebuah gerakan jurus HWI Hun Tui Tian, mega terbang mengejar kilat. Lengan Ko Aiji juga kembali berbentuk totokan, tetapi tentunya dia malu menggunakan Ciliong Chiu Hoat yang adalah milik perguruan Yap Jeng Chie. Karenanya, dia pun menggunakan tebasan jemari Tam Chi Sintong dan tusukan totokan jari Kim Kong Chie. Akibatnya, belum sempat serangan jurus pertama menghambur dari Yap Jeng Chie secara optimal, Ko Aiji justru sudah menerjang lengan dan jalan darah pengerahan hawa kekuatan selaku daya dorong Iwakang serangannya. Dan akibatnya, jurus Yap Jeng Chie patah di tengah jalan. Apa boleh buat, Yap Jeng Chie yang tidak mampu mengerahkan kekuatan utama gabungan jurus pertama, terpaksa membuka jurus kedua, yakni jurus Yang Leong Tem Chu, dua naga merogoh mutiara. Tetapi, alangkah kagetnya Yap Jeng Chie saat dia kembali merasakan kejadian yang sama, yakni gerakannya diantisipasi sejak awal oleh Ko Aiji dan jalan darah di lengan dan Pundaknya menjadi sasaran serangan Ko Aiji dengan care sederhana, yaitu jurus Tutiam Kim Teng, menyulut terbalik lampu emas. Dengan care demikian, Yap Jeng Chie gagal menghadirkan perbawa jurus pertama dan jurus kedua, karena dia selalu dicecar oleh Ko Aiji sebelum maju dan keluar menyerang. Bahkan kini, dengan langkah yang mujijat dan tidak dikenalnya, Ko Aiji selalu saja berada di dekatnya. Tidak jauh meski juga tidak sangat dekat, tetapi jarak yang memadai dan cukup. Dan ketika Yap Jeng Chie kembali membuka serangan dengan jurus ketiga, jurus Lui Tian Chieo HOO, Guntur dan Halilintar bersatu padu, kejadian yang sama berulang. Maka kini, pertarungan mereka terjadi kembali dalam jarak lebih pendek, atau lebih dekat di mana Ko Aiji selalu menerjang Yap Jeng Chie sebelum jurus serangan mauti yang dia lontarkan mencapai puncak kehebatannya. Padahal, guna membuka serangan dengan jurus pertama hingga ketiga, Yap Jeng Chie butuh konsentrasi dan kekuatan Iwakang yang mujijat agar mampu memainkannya. Pengerahan kekuatan dengan care seperti itu, sungguh menguras tenaga, tetapi tetap dapat dihadang dan digagalkan Ko Aiji. Ko Aiji entah mengapa dan bagaimana, justru seperti sudah memahami dan sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Yap Jeng Chie. Dan, berdasarkan itu, maka dia kemudian memunahkannya sejak masih sangat awal. Sejak sebelum jurus mauti Yap Jeng Chie dilepaskan dan akan segera menemukan kekuatan utamanya yang amat hebat dan sangatlah mematikan, sudah dicegat dan dipunahkan. Selama tiga jurus, Yap Jeng Chie diperlakukan seperti itu oleh Ko Aiji, tidak mampu menerjang dan mengembangkan jurus serangan secara optimal dan akhirnya justru membuang tenaga secara percuma. Bagaimana dengan Ko Aiji sendiri? Sebenarnya, Ko Aiji sendiri juga sama saja. Dia mengerahkan tenaga yang juga sebenarnya sangat besar, tetapi yang paling melelahkannya adalah kecepatan dalam menebak dan mencocokkan tenaga apa dan gerakan apa yang akan dilakukan lawan. Dan selama melakukan itu, Ko Aiji harus terus bergerak dan menjaga jarak yang cukup dekat. Untungnya memang keputusan menggunakan jurus pemunah yang dia tetapkan, dalam rangkaian ilmu naga melilit, sudah dia siapkan, karena dia sudah paham jurus seperti apa yang akan disusun lawan. Itulah perbedaannya dengan ilmu naga melilit sebagai prinsip yang dia ujikan dalam pertarungan babak-babak awal tadi dan selama 4-5 kali dia lakukan dan dia cobakan dengan hasil yang cukup baik dan menyenangkan. Terutama, karena dia menemukan satu kenyataan, betapa prinsip ilmu naga melilit itu bisa berjalan dan bisa diterapkan melawan Yap Jeng Chie, dan jika terhadap kakek yang sangat hebat itu bisa jalan, maka dia pun paham, terhadap orang lain pun tentunya juga bisa lebih hebat manfaatnya.